Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat. Mendak mengklaim harga beras sudah turun. Mendak mengecek satu persatu komoditas mulai dari beras dan cabai yang sudah mengalami penurunan. Sementara harga telur ayam dan ayam potong masih tinggi. Harga telur ayam masih di kisaran Rp33.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong Rp40.000 per ekor. Mendak mengklaim harga beras turun Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Masih stabil tinggi, tapi beras sudah mulai turun. Daging harganya stabil, bawang harganya turun. Apalagi tadi yang kita lihat. Tapi yang saya gembira beras turunnya sudah banyak. Hampir Rp1.000 per kilo. Nah ya, jadi Rp17.000, Rp15.000, ada yang Rp2.000. Satu kilo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akhir bulan sampai bulan depan akan pandang raya. Sehingga kembali akan normal harga beras lokal.